Coba pengen, sudah kuliah 7 tahun, tiba-tiba Mau intervensi operasi? Voting? Voting! Sama keluarga yang emosian Sama yang orang gila Coba bayanginan tuh Pertanyaannya, apakah negara ini dianggap lebih rendah daripada kedokteran? Lebih rendah daripada teknik sipil? Padahal negara ini harus memfasilitas kedokteran, teknik sipil, dan segala macam Aku pikir apa orang-orang yang belajar ini gak tersinggung nih Dengan waktu-waktu ini sudah digunakan Menurutku ya, itu yang salah satu aku protes banget dengan demokrasi itu Hah? Apa? Hah? Oh, pagaan Iya Oh, salah lagi Salah lagi Salah lagi? Gak jadi Apa sih? Oh Pedangnya aja Sorial Dimana-mana orang itu ditusuk dulu loh Ini dicabut Aku kayak ngeliat alasan Gini loh Ciu-cu-cu-cu Iya, dia tuh gitu Kayak kalau habis ngeparudin gitu Misalkan ya Apa aku gini, saya Kayak-kayak Kayak yang paling ini gitu Kan dia yang nusul ya Kenapa dia yang habis nafas? Iya, antum bercan gitu Iya, gimana nih? Aku udah pake topi ini berarti aku udah serius Apaan? Ini kan topi perlawanan Antum harus ngisi pake itu dong Oh, jangan lah Berarti antum selama ini Dakwah tidak serius ya Iya, bener Gak pake itu so Tapi tadi Kalau misalkan Ternyata ada pemimpin kocak Kayak di Amerika Terus dia kepilih gitu Iya, aku tau Nah, itu kan berarti Karena ada banyak orang-orang tertentu Yang memilih kan Di endorse Nah, kan yang jujur dulu Ngerasa gak Kok bisa sih ini orang gue kenal loh Maksudnya dia tuh orang Iya Gue kenal gitu Kok bisa dia milih Mendukung Dengan Dengan seluruh Apaya followers yang banyak Daya dan upayanya dia Iya Dia promoin kemana-mana gitu Sama dengan orang Yang ada yang beli ini Apa itu? Ini? Siapa yang beli? Raja lah, siapa lagi? Iya, baca iklan kan dia Iya Raja yang beli tapi kan aku yang main Tapi minimal ini kepake ya Iya, kepake tadi Untuk gimmick Kalau gimmick itu gak kepake Jedi Tuh Jedi Jedi Atau gak nonton ya Kemarin tuh aku nonton Lihat di story Ada yang nge-share Apa? Itu berisik banget sih Pasti di audio Yang mana? Iya, jadi ada satu paslon lah Yang bikin event Eventnya tuh Angkat tangan ya Gila Itu tuh kayaknya Milyaran Iya, aku tau Rupiah Iya, bener-bener Gila sih itu Secara kualitas Itu bahkan belum pernah ada Kayak gitu-gitu Entertainnya ya Entertain dari seluruh ini Ini ya pake seluruh multimedia Seluruh multimedia yang cutting edge Iya, nah itu terus kayak bilang Wah Ya itu kayak Segitunya ya Orang mau menjabat Tanda kutip ya Sampai penuh dengan seluruh gimmick-gimmick Justru itu yang aku lihat tuh sebenernya Jadi gini ya Karena kan kita kan juga Orang-orang ini bukan orang yang kita gak kenal Orang-orang ini adalah orang-orang yang kita kenal Orang-orang yang kita tahu Orang-orang yang kita paham Dan gak jarang orang ini Ya berinteraksi juga Nah ketika aku tahu dan ngelihat mereka Aku semua ngerti Karena ada beberapa yang diantara mereka bilang ke aku Ustadz, this is just a business Oh, jadi sebenernya hati kita mungkin bukan di situ Dia ngomong begini Apa bedanya dengan saya terima endorse produk Coba misalnya contoh ya Contoh dia gak pernah pake baju YNID misalnya Tapi kemudian sini mas Ini kita memerlukan antum mana JAS antum mana mas Cuma masuknya selamat belakang Udah Yuk masuk sini Dia kayak gini kirim sih Iya betul Mirip sih dia Mirip sih mas Gak mirip Mohon maaf ya mas Gak apa Gak apa luas sini aja Tad Daripada ngelangkah-ngelangkah Ya jadi Jadi ada diantara mereka tuh ngomong ke aku Jadi apa bedanya dengan kita endorse produk Kalau kita pake baju YNID kan memang setiap hari ya Tapi ada orang-orang yang gak pake baju YNID misalnya Tapi mereka demi untuk dapat uang misalnya Eh ini aku punya produk endorse dong gitu Apa bedanya kata mereka Beda lah Nah kata mereka sama Iya karena sudut pandangnya bisnis Bukan sudut pandangnya politik Memang Tapi ya oke Paham Cuma kan secara bisnis pun itu merusak Contohnya nih Antum kilo produk-produk yang gak bermanfaat tuh gak merusak Nah iya kan usul aku gitu Jadi kan Tersegmen gak usulnya Bisa aja kan aku kayak gitu kan Ya udah Aku gak pernah pake produknya Ini juga gak bakal aku pake nih Gila Sampai jumlah kayak gini Betul Tapi karena dibayar mahal Aku bisa Itu kan berarti Berarti kan Si orang tadi Pas bisnis juga kayak gitu dia Bener Bener Artinya Artinya dia Dia tidak meyakini dengan apa yang dia promoin sendiri Dan kemudian Dia tau bahwasannya Dia mempromokan sesuatu yang mungkin Salah Contoh misalnya Ini dia bilang bagus Padahal gak Ya kayak ada orang Kayak gini lah misalnya contoh yang sederhana aja ya Ada orang di endorse ke satu restoran Iya Misalnya terus dia ditanya Karena dia udah dibayar di restoran itu Dia bilang gimana rasanya Wah ini gila Gue mau nangis Rasanya nangis banget nih Tiba-tiba ada orang kesana Ternyata biasa aja Itu kan merugikan Iya Nah apalagi dalam level yang lebih parah Iya bener Dan bahkan di level bisnis pun Tad Udah banyak orang gak mau kayak gitu Betul Aku kenal banyak temen-temen yang endorse-endorse gitu Iya Dia gak mau Karena dia tau bahayanya Ntar bisa dipenjara Temen antun ditawarin berapa dulu Enggak bukan yang Bukan yang politik Mungkin kurang Yang misalkan apa Produk gitu Iya produk ya Itu kan kalau misalkan Orang udah pake di mukanya Iya Luka-luka segala macam Kan dia yang kena kan Betul Bisa dituntut hukum juga gitu Berarti kalau misalnya Mohon maaf ya Kalau misalnya Yang endorse misalnya Pemimpin misalnya ya Terus pemimpinnya berbuat Salah misalnya Korupsi kek Influensernya kenal Influensernya bisa dituntun gak tuh? Enggak Kalau secara hukum gak Secara hukum gak ya Tapi secara etika bisa Ya secara etika bisa dibully tapi Jadi ketika aku ngeliat Apa gunanya sih? Sekali lagi kita menegaskan Bahwa kita gak ada urusan Sama sekali dengan tim pemenangan manapun Iya betul Itu yang temen-temen harus tau Betul Gak usah kaitin loh ya Banyak tuh kita tuh Di komen-komen Di screenshot di apa Ternyata usah-fali Dukung A, dukung B Biarin aja Aku yakin walaupun kita udah ngomong gini Pasti lebih banyak orang yang bilang Oh bilang aja loh Kalau mau mendukung tim saya Eh sorry Paslon yang ini Dan segala macem yang itu Bodo amat Kita gak ada urusan ya Atau bahkan udah nyimpul-nyimpulin Oh ini mah orang-orang ini nih Golput nih Iya betul Maksudnya tuh kita tuh gak ngomong Bukan berarti kita tuh Ada sesuatu udah gitu Selama hidup saya Saya tuh tidak pernah tidak memilih Saya selalu memilih Bener-bener Bener Bener ya Memilih Iya betul Nah artinya ketika Kedalam kasus itu ya Aku setelah melihat semua kayak gini Dalam hati aku agak muak serius Bukan muak sama orang-orangnya Tidak Karena itu tetap temanku Itu tetap bagian daripada mat'u kita Tapi aku tuh muak tuh dengan apa tau gak Aku bilang gini Andaikan Bawasannya pada ujung-ujungnya Setiap hal urusan Misalnya apapun ya Termasuk pilpres ini Adalah soalan endorse Maka yang jadi itu yang paling kaya Iya Bukan yang paling punya ide Bukan yang paling punya Apa ya Kepedulian Bukan yang paling Merasa bahwa dia mencintai negeri ini Betul Bukan orang yang paling agami sekalipun Tapi yang punya uang Karena endorse itu terkait dengan uang Karena ada orang-orang yang kemudian dia mau di endorse Itu jelas karena dia dibayar Kayak aku bilang tadi It's just a business Bagi mereka Jadi kira-kira gitu Itu yang buat aku kadang-kadang Ya itulah agak kesel Cuma itu karena apa kira-kira Kayaknya menurutku karena orang-orangnya juga gak sih Karena orang-orangnya juga maunya ya begitu Iya Kan kemarin kita udah bahkan nih ngomongin suara caleg kemarin itu Iya Orang-orang tuh clear langsungnya Caleg itu memberikan sembako dan lain-lain Karena warganya yang minta Masa kampanye ide doang Iya Apa kalau kata orang Palembang Angin baik Angin baik Uap baik Jadi kayaknya pengacara kan Yang gitu emang udah kayak gitu Iya karena dibiasain oleh hal yang kayak tadi Makanya dalam hal ini Kan ada beberapa ulama ya Kadang-kadang ada ulama yang Apa kayak guyonan Ambil aja duitnya Jangan pilih orangnya Iya Tapi aku lebih sepakat dengan yang Ustadz yang mengatakan Jangan ambil uang dan jangan ambil duitnya Jangan pilih orangnya sekalian Oh sorry Jangan ambil uangnya Dan jangan pilih orangnya Iya Karena sebenarnya agak anomali ya Anomali Kita melihat sekarang ada fenomena pengemis Tapi pengemis ngasih uang Oke paham Tapi Mengemis suara maksudnya Iya Iya Pengemis suara itu kan ngasih uang Iya Bukan pengemis tepatnya Pembeli ya Pembeli Cua beli Oh Kalau itu interak Apa dinamanya itu Transaksional Dan yang kedua itu menjadikan Seolah-olah Bahwa pastelon itu kayak produk Jadi sadar gak sih Sebenarnya influencer itu menjadikan itu sebagai produk Iya Kenapa? Karena ya Sama kayak orang endorse produk kan Dia bilang gitu Jadi Ya aku gak pake nih Tapi karena ini aku di endorse Yaudah itu jadi produkku Jadi aku pikir Ya berarti cuma segitu aja sih Cara berpikir kita tuh Dan bener itu aku tuh ngeliat ya Kemarin tuh kasus Ya para peting Ya para apa no ya Kayak alumni ya Guru besar-guru besar Di universitas Itu kan ngeluarin statement Iya Yang pentingnya Amang kritik lah Satu dua hal Situasi sekarang Komen ya Rabbi Allah Komen ya Iya betul Apa sih gak jelas kalian Iya betul Udah ngapain guru tuh gini-gini Kasar-kasar banget Betul Betul Giliran artis Betul Liat tuh Si A dukung dia kok Si B dukung dia Gila kali gue Maksudnya Lebih berharga Memang gue gak bisa nyalain artisnya Betul Karena rakyat Maksudnya kita tuh juga masih kayak gitu Itu juga Lebih percaya suara artis Daripada suara orang-orang yang punya kompetensi Benar Ustadz misalkan ngedukung A Parah bobo agama Parah Guru besar tadi Dibayar berapa lu gini-gini Jadi ketika profesinya tuh sesuatu yang Menurut kita tuh polisi mulia gitu ya Dosen apa tadi kan pengajar Harus menetel Ustadz Bahkan Ustadz Itu gak didengar Ngedukung artis Nah dukung dia aja Itu artisnya dukung dia Kayak What? Ketanya gue Nah itu dia Yang kita selalu pertanyakan Jadi kan kata orang tuh gini Ya wajarlah Dalam sistem demokrasi kita tuh Karena orang-orang kita tuh Masih belum banyak yang berpendidikan Atau masih sedikit yang berpendidikan Jadi mereka tuh perlu insentif Kayak mau dikasih Kayak tadi Antum bilang Masa lu kampanye cuma Cuma bawa janji doang Mana dong Kasihlah baju minimal Atau kasihlah apa minimal Gitu lah Kayak gitu-gitu Nah sehingga mereka bilang Demokrasi tuh akan Berharga bagi orang-orang Yang sudah pintar Tapi sebenernya gini ya Kalau kita lihat ya Kalau kita bicara dengan logika yang sama Jadi gini Negara itu kan digunakan Untuk mengatur ya Ya Aturan tuh digunakan untuk mengatur Pemerintah tuh kan digunakan untuk mengatur ya Nah kalau orang yang pintar-pintar semua Emang mau diatur? Gak perlu aturan Kalau orang pintar-pintar semua Justru aturan tuh digunakan Karena gak semuanya orang pintar Nah permasalahannya Kalau gak semuanya orang pintar Kok bisa lu menyamakan Antara satu profesor Suaranya itu sama dengan Satu orang yang Gila bahkan Gila Orang gila itu Difasilitasi memilih loh Memang Orang gila itu dikasih kesempatan milih Jadi nanti kalau ada orang gila seribu Profesornya satu Nah makanya kan ada orang Ada orang bilang begini ya Ada orang bilang gini Ustadz makanya Ustadz Kita tuh harus coba nih Gimana caranya supaya pasangan kita Yang kita ini menang Supaya kenapa Supaya ini jadi lebih baik Bro masalahnya gak begitu bro Masalahnya adalah Orang-orang gila Satu Orang-orang yang gak sekolah satu Orang-orang yang stres satu Itu sama dengan suara Satu orang yang pintar Artinya adalah apa Mendingan kalau logiknya Ada lu ciptain dulu Orang yang pintar sekalian Banyak Tapi kan gak bakal berhasil Karena kemudian kan Yang menang dan kalah Atau yang benar yang salah Itu kemudian Apa-apa gimana ulangi Yang menang yang salah Yang benar yang salah Oke Itu tidak ditentukan oleh isi kepala kan Tapi jumlah kepala Jumlah kepala Dan kepala yang dijumlahkan itu Itu kan dinilai sama Walaupun isi kepalanya beda-beda Tadi ada isinya Profesor Guru besar Ada yang tadi ODGJ gitu ya Orang dengan Gangguan jiwa Gangguan jiwa Astagfirullah Artinya kalau kita lihat Balik lagi ke situ ya Coba antum bayangin ya Coba antum bayangin Jadi gini Fair gak sih Kalau seandainya Seandainya kita buat rumah 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 aja ya Gak usah buat negara ya Kita buat rumah aja Kita buat rumah Kita mau buat tiga lantai Dengan spesifikasi tertentu Dengan kemudian Desain tertentu Dan segala macem yang kita sudah lihat Bagus banget Ini bakal bisa memfasilitasi ini Dan itu dan segala macem Ternyata untuk cuma ngomong Tentang Apa ya Strukturnya aja Ngomong tentang fondasinya aja Terus kita voting Fair gak? Padahal tuh ya Ada ahlinya ya Kawan-kawan kita itu Yang belajar teknisi ipil itu ya Berapa tahun dia belajar teknisi ipil bro? Bener Gitu kan ya Yang lebih tahu ya Mau yang lebih parah? Kedokteran Kedokteran itu ya Ada berap Aku pernah lihat itu Buku kedokteran Sobota itu Itu segini Bener-bener Harus ditulis ulang kadang Masuknya mahal Belajarnya setengah mati Itu ngafalin itu Kalau dia pakai ngafalin Quran Kayaknya lebih cepat ngafalin Quran Serius tuh Nah coba ben Sudah kuliah 7 tahun Tiba-tiba Mau intervensi Operasi Voting Voting Sama keluarga yang emosian Sama yang orang gila Coba yang ingin nentu Pertanyaannya Apakah negara ini dianggap Lebih rendah daripada kedokteran? Lebih rendah daripada teknik sipil? Padahal negara ini Harusnya memfasilitas kedokteran Teknik sipil dan segala macem Aku pikir apa orang-orang yang belajar ini Gak tersinggung nih Dengan waktu-waktu yang sudah digunakan Menurutku ya Itu yang salah satu Aku protes banget dengan demokrasi itu Kenapa? Karena demokrasi itu Menyamankan aku dengan orang yang gak belajar Menyamankan aku dengan orang yang gak ngapa-ngapain Dan dalam sistem demokrasi yang sekarang ini Yang terjadi influencer tadi itu Siapa yang punya duit banyak Akhirnya dia yang menjadi benar Karena Antum bilang tadi Oh Kalau contoh misalnya Dia dukung pasangan ini Ada usat gak dukung pasangan Dia bilang Ah itu usat memang dari dulu Aku gak suka Udah aku duga tuh Ada sesuatu yang salah pada dia tuh Dia nyampein tuh gak sesuai dengan hatiku Yang benar tuh kayak gini nih Kok tiba-tiba ada orang gak belajar agama Tiba-tiba menjadi juri Orang-orang yang sudah belajar agama Nah tiba-tiba ada orang-orang artis Yang misalnya mungkin gak ngerti apa-apa Soalan agama Dianggap lebih Daripada orang yang belajar Itu menurutku gak adil sih Gak fair Setuju sih Kalau aku sekarang ngeliatnya Udah mulai banyak orang juga Yang mulai gelah Iya jelas Aku tuh juga tau kok Ini ada yang salah Dengan cara segala macam Maksudnya udah lelah Gela tuh jijik Iya maksudnya Dengan aku tuh Maksudnya udah paham Ada yang something wrong ini Muak Udah muak Dengan semua ini katanya Kita tuh dihadapkan dengan Tiga misal Paslod segala macam Yang kita juga gak milih Kok mereka tiba-tiba Mengajukan diri Jadi kayak pilihannya Sudah dipilih Segala macam Tapi juga nanti Ada yang politik-politik uang Yang menang juga Siapa belum tentu kita menang juga Ngerasa ada yang salah Tapi mereka tuh Gak punya opsi lain Seolah-olah Ya kalau gak ini Gak ada lagi cara lain Mereka gak punya role model Iya makanya aku sangat ngerti Dengan kata-kata Dengan kata-kata mereka Bahwa ayo berpartisipasi Ayo kita harus mencoba Dan segala macam Problemnya bukan itu Makanya kan baru tahun ini Kayak ada panji kan Itu kan ngomongannya kan Aku pikir Mungkin kalau dulu Beberapa tahun yang awal Mungkin panji gak kayak gitu ya Kurang tau sih Kurang tau ya Tapi memang dia kan Senantiasa kontroversial Tapi kan baru kali ini Ada kata-kata Yang diinget sama orang Aku gak milih Dan aku tau alasanku Dan bagi kalian Orang-orang yang gak tau Alasan tapi milih Itu lebih buruk Daripada orang-orang yang Gak milih tapi tau alasannya Dia bilang Makanya dia bilang Kasih aku alasan dong Karena dia gak memilih pun Karena alasan gitu Betul Nah itu maksudnya Nah sekarang kan Tidak diperhatikan seperti itu Memilihnya bukan karena alasan juga Memilihnya bukan karena alasan Kan gak memilihnya juga Bukan karena alasan gitu Nah yang penting tuh Reasonnya sebenernya Itu yang menjadikan Kita tuh peduli Sebenernya kalau ada orang Mohon maaf ya Ada orang ya Kayak tadi Antum bilang Contoh nih misalnya Aku banyak ketemu orang Serius aku banyak ketemu orang Yang mereka gak yakin Dengan apa yang mereka promoin Memang Tapi mereka bilang It's just a business Pertanyaanku Aku sering tanya pada mereka Coba tanya hatimu Kamu peduli gak sih sebenernya Pada negeri ini sebenernya Iya Atau kamu cuma peduli Pada bisnismu aja Jadi yang paling Pertama ya maksudnya Ada hal yang minimal Harus dipikirkan itu Tanggung jawab Ketika dia melakukan sesuatu Oke Dan seminimalnya lagi Dia harus Paham produk Knowledgenya gitu Maksudnya adalah Presiden itu produk Iya Kalau kita bicara Satu dua tiga ini Sebagai sebuah produk Itu dia Gak hanya sekedar Lihat berapa yang dia dapet Dari produk ini Ketika meng-endorse Tapi juga ngelihat Produknya ini kayak apa sih Selling pointnya apa Jangka panjangnya kayak gimana Jangan-jangan Mengandung merkuri gak Nah kayak gitu Jadi minimal Minimal itu dulu deh Sehingga kita jadi lebih Lebih bisa bertanggung jawab Atas apa yang kita pilih gitu Dan apa yang kita Kita sampaikan ke orang lain gitu Karena kan influencer itu kan berarti dia Berpengaruh lebih Daripada orang biasa kan Bener Dan ketika pengaruhnya itu Mempengaruhi orang lain gitu Dan orang lain terpengaruh ke dia Itu kan berarti Sebenarnya Itu kan tanggung jawab dia Karena dia telah Mempengaruhi orang lain Dalilnya Mansana Jadi kalau yang Kalau yang dilihat tadi Berarti itu kan memang Sebuah tanggung jawab Berarti mas ya Iya Mansana Fin Islam Sunatan Hasanatan Falahu Mislu Ajruha Artinya ada tanggung jawab Ketika kita tuh memberikan Satu contoh Jadi ketika kita mencontohkan Sesuatu Maka kalau itu baik Itu Mendapatkan Kebaikannya buat kita Dan juga orang-orang Yang berbuat baik itu Nanti ngalir kita Iya Tapi juga sebaliknya tuh Mansana Fin Islam Sunatan Sahiatan Udah aku gak jadi Ketua KBPS Ditolak Walau Mislu Mafiha Mafiha Jadi Kalau keburukan pun juga begitu Mencontohkan keburukan itu ya Tapi kan itu yang menganggap Baik dan buruk Sebagai suatu pertimbangan Iya bener Aku baru mau ngomong Kalau gak ada duitnya kan Gak baik Masalahnya mas Orang sekarang tuh udah Tau gak mas Yang paling aku merasa stres Ketika ngeliat Ngeliat influencer-influencer Itu poinnya kapan Itu ketika terjadi debat Terus seolah-olah Salah satu Pas itu diposisikan Sebagai korban Iya Dan kemudian Memanfaatkan Efek itu loh Efek kesian itu loh Kesian banget Oh iya Kayak gitu-gitu loh Padahal menurutku Seriously Maksud gini Lu pikir Lu pikir kita semua Kayak gitu-gitu Mungkin Mungkin kalau ada orang-orang yang lain ya Yang ngerti Sorry Yang gak ngerti ya Mungkin itu percaya Berhasil Dipercaya Tapi bagiku Aku melihat itu Aku bilang Seriously Serius Lu memutuskan Segala satu pilihan Cuma berdasarkan itu aja Gak cukup Aku tuh bertanya pada diriku sendiri Aku tuh Aku tuh bertanya pada diriku sendiri gini Berapa banyak air matanya aku teteskan Bener-bener karena problematika yang serius Iya bener Dalam hidupku Betul Bener Paham gak sih maksudnya? Berapa banyak air matanya yang bener-bener aku teteskan Karena bener-bener aku khawatir Kalau nanti anakku tuh bener atau enggak Atau hidupku tuh nanti bener atau enggak Atau karena Rasulullah misalnya Cerita yang kayak gini udah dari dulu Bahwasannya ada koalisi antara penguasa Pengusaha Dan influencer Uh dari kapan tuh? Itu dari zamannya Fir'aun Waduh Lah Fir'aun itu adalah penguasa Iya Lalu kemudian pengusahanya adalah Haman 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 kan yang ngarah-ngarahin tuh Pengusaha kan ya Lalu ada influencer Yaitu adalah tukang sihir Dan juga korun Korun Iya kan ya Itu kan yang digunakan oleh Fir'aun Untuk memberikan efek Sehingga dia tuh kuat Sehingga dia tuh hebat Ketika perayaan-perayaan yang diundang Siapa yang diundang? Influencer dong